Saya mau mulai video siaran langsung, ayo langsung Selamat sore Kami akan mencoba Brokes atau siaran langsung Atas perubahan Teman kita, Mr. Alam Dari USA ya Untuk penayangkan Di sore hari ini Selamat datang Di top top, di top top Di kota Tangerang Ayo kita lihat Masih ke dalam ada apa ya Ya saya akan memperkenalkan Produk-produk kesehatan ini ya Ada beberapa Disini ada 1, 2, 3, 4, 5 Untuknya produk-produk kesehatan kita juga produksi adalah 9 macam Yang pertama Ini adalah produk Ponepat yang dikendalikan Yang sebetulnya nanti juga bisa dikendalikan Ini berawal dari Generator yang terbaru Itu model compact 301 Yang terbaru ini Sudah menggunakan PWR yang besar Yang terbaru Ini yang terbaru ini Ini yang compact 301 itu Coba perlihatkan Itu Ini menggunakan Reaktor Dresel ya Kemudian dengan Block Stand-based Terus sudah Dimengkapi Dengan level Kontrol air Ini Ini perlihatan gak ya Dengan level kontrol air Produk yang pertama Compact 301 Belum ada Yang new Compact 301 Sudah ada level kontrol airnya Perbedaannya adalah Ini sama Headel Jadi ini juga sudah Dilekapi Headel Supaya mudah di bawah-bawah Jadi ini New compact 301 Yang sudah menggunakan PWR yang besar Ini bisa dimatikan Dari sini Bisa dilupakan Dari sini Penggunanya Ini bisa 6000 cc Kalau 2000 cc Itu pakai 30 Ini Ini untuk 2000 cc Coba Lihat Untuk Gasnya Yang ini Gas Hidrogen Hidrogen Oksigen Seperti yang Telah Diketahui bersama Bahwa Reaktor ini Berguna Untuk Memecahkan air Dari air H2O Yang airnya Akan tergirai Menjadi gas Hidrogen Hidrogen Oksigen Nah inilah Gas HHO Gas HHO H2O 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 Nah, dengan adanya gas ideologi dengan O330 itu, nanti cukup pakai pertalent saja, bensin pertalent, maka untuk menjadi bensin bertahap turbo cukup dengan amper yang kita temukan lagi ya, menurut CC-nya. Jadi kalau 30 ini persen, dari 0 sampai 100 persen. Jadi penggunaannya pada 2000 cc, cukup pakai 30 persen, masih gas O-nya besar dan cukup. Itu untuk gas hidrogennya. Nah, kelebihannya dengan penghebat TBM lain itu adalah gas O- ini kan ada oksigennya, hidrogen, hidrogen, oksigen. Nah, kita tahu bahwa kegawaan udara itu, kalau kita hidup bersama, tampilan oksigennya itu kan ada sekitar 20 persen. Itu diperlukan oleh manusia, hidrogen, napas, kemudian lewan, hubungan, serta negaraan dan mesin-mesin, bahkan pabrik-pabrik. Semuanya butuh gas oksigen. Karena tanpa dengan adanya gas oksigen, maka api tidak mungkin bisa dinyalak. Seperti itu juga pada pembakaran internal mesin, maka dibutuhkan oksigen. Makanya mesin itu butuh udara banyak, itu membisar udara banyak. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengambil gas oksigennya. Gas oksigen yang dibutuhkan oleh mesin ini itu pada negaraan, itu kan tidak selalu mencukupi, sehingga terjadilah serak-serak karboholik. Jika mesin karena bergerak, lama-lama melihat aus mesinnya, sehingga mesin tidak awet. Nah, dengan adanya tambahan gas oksigen dari gas awet ini, maka alat ini, genera-gera awet ini, pada penggunaannya di negaraan, adalah juga sebagai pembersih karbon. Jadi ada dua penggunaan, bahwa dengan menggunakan reaktor atau generator HAO itu, pada penjagaan, pertama adalah gas hidupnya untuk menaikan tekan, dan gas oksigennya untuk menyempurnakan pembakaran internal mesin, sehingga hasil gas oksigennya juga lebih mahal gunan, kemudian mesin bebas dari gerak nyambut. Terima kasih telah menonton!